Pertanian Lokal Satria Brau membeli beras lokal itu, lantaran setiap bulan mereka menggelar bakti sosial pembagian sebako kepada masyarakat kurang mampu dan memang perlu mendapatkan bantuan. Hal tersebut disampaikan Ketua Satria Brau Supri Supian melalui Ketua Kelompok Kegiatan Akbarul Hikmah saat dijumpai BNUS TV di Kampung Tasuk Jumat 10 Oktober 2017 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah pagi tadi. Dijelaskannya Satria menjalin kerjasama dengan petani Tasuk dengan tujuan memberdayakan sekaligus membantu hasil petani lokal agar habis terjual. Pihaknya berharap kerjasama serupa tak hanya dilakukan di Kampung Tasuk, melainkan dapat dilakukan di kampung-kampung lainnya, sehingga produksi petani bisa diserap pasar dengan baik yang pada gilirannya. Kesejahteraan petani akan meningkat. Kita bekerjasama dengan kelompok tani yang utamanya di Tasuk supaya kegiatan kami yang tiap bulan ini bisa terlaksana juga untuk tetap bersosial. Namun ke depannya juga untuk kelompok tani yang lain bisa mengembangkan dirinya lah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Harapannya kelompok tani utamanya yang ada di Tasuk ini bisa tersajahterakan. Namun mudah-mudahan ini langkah awal dari Satria dan juga ke depannya mungkin dengan pemerintah juga bisa membantu sebenarnya. Jadi harapan kami sebenarnya bukan kami saja yang bisa membantu kelompok tani, elemen-elemen pun juga membantu juga. Sementara itu Ketua Kelompok Tani Kampung Tasuk, Purnomo, menyambut baik inisiatif yang dilakukan organisasi sayap partai Gerindra tersebut. Menurutnya program yang dilaksanakan Satria Brau dapat membantu hasil padi yang digarap petani lokal. Ini alhamdulillah sudah membantu menjualkan hasil padi saya, sudah masalah tertolong mas. Lebih senang karena bisa bagi teman petani, bisa bagi teman petani ya bisa produksi nanti biar sama-sama semangat sama anggota petani itu. Harapan ke depannya, saya biar jadi petani barat sukses dua kali biar bisa nyekulahkan anak-anak saya. Kita kerjanya di petani saja mas, tidak bisa kemana-mana gitu. Jadi suruh nambah, nambah percetakan sawah itu pak. Biar lebar, biar petani jangan sampai hilang gitu. Terima kasih telah menonton!